Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa diduga akibat kelelahan seorang pemudik yang hendak pulang kampung meninggal dunia saat beristirahat untuk melaksanakan buka puasa saat Ramadan kemarin. Korban kemudian dipulangkan ke kampung halaman untuk disemayamkan. Seorang pemudik meninggal dunia saat beristirahat di tengah jalan di desa rea kecamatan Binuang. Korban meninggal mendadak saat mobil angkutan yang ditumpanginya berhenti untuk berbuka puasa di salah satu rumah makan. Peristiwa ini pun membuat panik penumpang lainnya dan warga sekitar, lentaran saat korban berada di atas mobil masih dalam keadaan sehat. Saat kejadian tersebut korban bernama Muhammad Fawzi Radi berusia 48 tahun ini baru saja selesai berbuka puasa. Namun tiba-tiba ia mengaku tidak enak badan hingga tidak sedarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Korban rencananya hendak mudik ke kampung halaman istrinya di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Korban yang memiliki riwayat penyakit diduga mengalami kelelahan saat melakukan perjalanan mudik. Korban dijemput pihak keluarga di lokasi kejadian dan diantar menggunakan ambulans relawan religi untuk disemayamkan. Di sebelum pos yang penyakit diduga di Kabupaten Pindrang, saya sudah selamat pagi itu meninggal. Meninggal ya? Berarti pas habis buka? Ya, habis buka. Buka? Sempat dibuka. Sempat buka ya? Ya, sempat. Itu memang dia naik apa ini? Pemudik ini? Ini naik mobil penumpang. Mobil penumpang? Ya. Rincana mau kemana ini? Ini pemudik ini mau kemana katanya? Mau ke Pindrang. Mau ke Pindrang ya? Di kampung istrinya. Oh, di kampung istrinya? Betul. Kampung istrinya itu di Pindrang. Oh. Oh, rencananya mau lebaran di sana? Ya. Kan ini video ini kayaknya, ya, PkW Depak, 5.7. Dari Poli Walimandar, Huser Sainal, Ainews, melaporkan.